Rasulullah SAW anjurkan wudhu sebelum tidur, ternyata ini manfaatnya Rasulullah SAW pernah bersabda Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudhu terlebih dahulu sebagaimana wudhu-mu untuk melakukan sholat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim Memang ini kedengarannya sepele, tapi jangan anggap enteng soal ini Pasalnya Nabi senantiasa berwudhu sebelum tidur Berwudhu, disamping bernilai ibadah, juga bermanfaat besar bagi kesehatan Peneliti dari Universitas Alexandria, Dr. Mustafa Sohato yang sekaligus menjabat sebagai dekan fakultas THT menyebutkan bahwa jumlah kuman pada orang yang berwudhu lebih sedikit dibanding orang yang tidak berwudhu Dengan beristimusak atau menghirup air dalam hidung misalnya Itu dapat mencegah timbulnya penyakit dalam hidung Dengan mencuci kedua tangan, kita dapat menjaga kebersihan tangan Kita juga bisa menjaga kebersihan kulit wajah bila kita rajin berwudhu Selain itu, kita juga bisa menjaga kebersihan daun telinga dan telapak kaki Artinya, dengan sering berwudhu, kita dapat menjaga kesehatan tubuh kita Lalu bagaimana jika berwudhu dilakukan sebelum tidur? Disamping itu tentunya anjuran untuk berwudhu juga mengandung nilai ibadah yang tinggi Sebab, ketika seseorang dalam keadaan suci, berarti ia dekat dengan Allah SWT Karena Allah akan dekat dan cinta kepada orang-orang yang berada dalam keadaan suci Rasulullah SAW bersabda Barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudhu Maka malaikat akan tetap mengikuti Lalu ketika ia bangun, miscaya malaikat itu akan berucap Ya Allah ampunilah hambamu sipulan Karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci Hadis Riwayat Ibnu Hiban dari Ibnu Umar R.A Manfaat Wudhu Sebelum Tidur Pertama, meriliskan otot-otot sebelum beristirahat Mungkin tidak terlalu banyak penjelasan Bisa dibuktikan dalam ilmu kedokteran Bahwa percikan air yang dikarenakan umat muslim melakukan wudhu itu Merupakan suatu metode atau cara mengendorkan otot-otot yang kaku Karena lelahnya dalam beraktifitas Sangat diambil dampak positifnya bahwa Jika seseorang itu telah melakukan wudhu Maka pikiran akan terasa rileks Badan tidak akan terasa capek Kedua, mencerahkan kulit wajah Wudhu dapat mencerahkan kulit wajah Karena kinerja wudhu ini menghilangkan noda yang membandel dalam kulit Kotoran-kotoran yang menempel pada kulit wajah kita akan senantiasa hilang Dan tentunya wajah kita menjadi cerah dan bersih Ketiga, didoakan malaikat Dalam sabta beliau yang disinggung pada bagian atas Malaikat akan senantiasa memberikan doa perlindungan kepada umat muslim Yang senantiasa wudhu sebelum tidur Padahal malaikat adalah makhluk yang senantiasa bersikir kepada Allah SWT Biscaya doanya akan senantiasa dikabulkan pula oleh Allah Oleh karena itu Senantiasa berwudhu itu adalah hal yang baik yang harus biasa kita lakukan Terima kasih telah menonton